Selamat datang, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembuatan gambar 2 dimensi menggunakan perintah yang agak berbeda. Nah, ada gambar yang perlu dipahami pada gambar atau cat, antara lain adalah penggunaan perintah grid, penggunaan perintah snap, penggunaan perintah circle, penggunaan perintah offset, penggunaan perintah trim, penggunaan perintah array, penggunaan perintah extend. Circle digunakan untuk membuat lingkaran, offset yaitu untuk membuat garis dengan jarak tertentu, trim digunakan untuk memotong garis dengan batas tertentu, array digunakan untuk memperpanjang objek dengan pola tertentu, terus extend untuk memperpanjang garis dengan batas tertentu. Pada gambar kali ini yang akan kita dapat adalah gambar yaitu baling-baling. Di sini ada ukurannya, ini yang ujung 10, yang di sini 14, ini 13, seri-serinya yang besar, yang kecil 10, jarak ini 10, jarak dari pusat ke sini, ini adalah 20,5, panjang paling palingnya adalah 60. Terus lengkung, di sini ada perintah lengkung, yaitu jari-jarinya 2, ini juga sama 2. Untuk gambar yang pertama adalah baling-baling, dan tangan gambar yang kedua adalah roda tangan. Ini jari-jarinya yang dalam adalah 5, terus yang di luarnya 10, roda tangan, terus ini ada lengkung, yaitu 5 ya ini, terus ini 40, R-nya, yang ini R-57, yang ini panjang 15, yang roda tangan. Oke, akan kita bahas dulu yaitu yang pertama adalah buat gambar baling-baling. Kita masuk aja ke program AutoCAD. Ini AutoCAD-nya sudah saya buka. Pertama kita atur dulu, grid sama snap-nya kita atur, setting. Biasanya kita gunakan kalau ukurannya kecil, ya. Satu ya. Oke ya. Terus, kita menunjukkan titik 0-nya, ya. Kita pakai Z, enter, A, enter. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi pertemuanannya lagi 0,0. Kita perbesar dulu, barisnya, karena ini biasanya adalah banyak isi besar. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat saja, cek. Kalau ini 0,0, ya. Berarti ini adalah masih 24, ya. Berarti ini adalah masih 5. Kita perbesar lagi. Nah, ini masih bisa besar lagi, ya. Nah, ini sudah 0,0. Ini adalah 5,0, ya. Sudah cukup. Sekarang kita akan buat gambar, yaitu baling-baling. Kita copy saja ini. Copy, pindahkan. Oke ya. Sudah ada gambar yang kita pindahkan ke sini. Sekarang kita buat baling-baling. Perintah yang pertama yang kita gunakan adalah buat lingkarannya dulu. Jadi lingkaran yang kecil ini adalah 10, selanjutnya 13. Perintahnya adalah circle. Ini circle. klik di mana saja. Ini radius ya, R. Enter. Apa itu? R-nya 10. Terus pindahkan R lagi. Terlalu ini ya. Terlalu besar ya. Ini diaktifkan. Berapa perintah untuk menggunakan ini pakai objek snap, ya. setting. Ini yang tersebutnya diaktifkan untuk yang center. Ini diaktifannya ya. Ini kurang kecil ya. Kecilan dulu. Oke. Oke. Ini area yang kedua tadi adalah 12. Enter. Gambarnya terlihat. Kita habisakan lagi. Kita pindahkan dulu saja. Yang perbesar. Terus sudah R-10, R-12 sudah. Terus kita gunakan yaitu katakanlah yang di atas dulu yang kita buat. Yang tegak dulu. Di mana ini adalah jaraknya 14. Yang ini adalah 10. Pada jarak 60. Yang ke sini adalah 20,5. Kita ketik aja di sini. Dari sini ya. Pusat. Ke atas. Berarti menggunakan perintah. Koordinat ini ya. Oke. Panjangnya adalah 20,5. Sudutnya 90. Enter. Terus kita buat lagi yang ke atas. Panjangnya 60 ini. Dari sini. Sini. Add 60. Sudutnya adalah 60. Enter. Oke. Ini garisnya sudah jadi. Sekarang kita buat. Garis ini 14. Kita menggunakan perintah yaitu offset aja. Untuk bantunya. Offset. Ini sebagai pusatnya. Berarti ke kanan. Akhirnya adalah 7 ya. Betik. 7. Enter. 7 sini. 7 ke sini. Yang ini juga sama. Terus yang di atas ini adalah 10. Berarti 5 nanti ya. Jadi ini. Kita ketik. 5. 5. Sekarang kita sambungkan yang di atas ini. Ini bisa diperbesar ya. Pakai ini aja bisa. Nah ini kita sambung. Yang di atas ini adalah Yadri. Ini sama ini. Sambung dulu. Terus yang bawah. Ini ke sini. Ini. Berarti tidak nyambung. Berarti diperpanjang ya. Pakai perintah apa tadi. Extend itu perpanjang. Ini. Extend. Batasnya ini. Batas. Enter. Klik ini. Nah. Ya. Nah itu kita buat garis miring sekarang. Dia pentingnya adalah agak miring. Ya. Ya. Enter. Enter. Oke ya. Udah jadi. Ini kita buang. Tidak kemakaian. Terus yang dalam juga gak apa-apa agak. Buang saja. Oke ya. Udah jadi. Sekarang. Kita buat lengkung. Nah di sini sebenarnya perintah lengkung bisa menggunakan perintah yang lain yaitu pilot. Tapi kita akan coba menggunakan perintah menggunakan lingkaran. Lingkaran di sini. Jari-jari nya berapa ini dua ya. Jadi dua. Kita bisa menggunakan ini diperbesar dulu. Nah ini. Lengkungnya ini jari-jari nya ada duang. Kita bisa menggunakan perintah ini. Lingkaran. Silker ya. Pilih di sini ada beberapa perintah. Pilih yang. Tangan-tangan radius atau diketik aja TDR. TDR. Enter. Maka kita pilih tangannya. Nah ini harus muncul seperti ini. Terus muncul gambar seperti ini. Gambar seperti ini gimana cara mendapatkannya. Anda bisa cek di sini. Di setting ya. Ini. Untuk yang tangannya harus diaktifkan. Ya. Dicentang ini tangannya. Kalau tangannya nggak cek diantang. Maka nggak pilih gambar yang seperti tadi. Jadi itu ya. Jadi tangannya harus diaktifkan. Terus sudah oke ya. Di sini ya. Jadi ini harus diaktif. Klikkan di sini. Satu. Di sini satu. Terus berapa radiusnya. Tadi adalah dua. Tidak. Jadi kita lingkaran ke sini. Ya. Lingkaran. Ketik TDR. Enter. Ini ya. Nah gambarnya muncul itu. Nah itu sebagai batasnya sebenarnya. Terus pilih R-nya adalah dua. Oke ya. Kalau sudah. Sekarang apa yang dilakukan. Supaya bisa menyudut. Maka kita bisa menggunakan perintah yaitu trim. Trim adalah untuk buang. Batas ya. Jadi yang kita buang yang mana. Jadi ini batasnya dulu. Ini sama ini batasnya. Yang dibuang adalah yang ini. Ini juga sama. Ini batasnya. Yang dibuang. Sekarang buang yang pinggirnya. Sama. Jadi trim di sini. Batasnya adalah ini. Ini. Enter. Ini buang. Ya. Ini batasnya. Oke ya. Jadi itu kalau membuat. Bentuk lengkung menggunakan perintah. Menggunakan TTR ya. Sekarang yang bawah sama perintahnya. Ini sekarang ya. Mungkin kita coba perintah yang lain. Tapi nanti kalau misalnya Anda melakukan bentuk lengkung gak bisa. Maka Anda menggunakan perintah yaitu TTR tadi ya. Ini saya coba menggunakan perintah yaitu. Menggunakan. Fillet ya. Ini fillet ya. Ini fillet. Gambarnya. Fillet. Klik ya. Klik sini. Terus pilih radiusnya. Ketik R. Radius. Pilih 2. Klik disini. Satu. Ini satu. Nah. Kan lengkung bentuknya. Yang ini juga sama. Jadi ini sama ini. Lengkung. Nah itu ya. Jadi untuk membuat lengkung. Bisa menggunakan dua cara. Yaitu menggunakan. Perintah. Fillet. Dan juga bisa menggunakan perintah. Lingkaran. Cuman kalau misalnya menggunakan perintah. Bila tidak jadi. Maka Anda menggunakan perintah lingkaran. Nah ini tadi. Gambarnya kesini lagi ya. Kita zoom semua. Itu sudah jadi. Kesini sekarang. Jarak yang ini adalah 10. Ini kesini 10. Berarti ini adalah. Kesini 5. Kesini 5 ya. Ini dibuang saja. Jadi ini kesini 5. Ini ke 5. Pakai apa? Yaitu pakai offset. Tek 5. Enter. Kesini 5. Kesini 5. Artinya caranya adalah. 10. Seperti ini. Oke. Kalau mau dibuang. Nah kita menggunakan perintah apa? Yaitu menggunakan trim. Trim. Batasnya adalah ini. Yang dibuang adalah ini. Oke ya. Nah ini sudah jadi 1. Nah bagaimana sekarang membuat bentuknya menjadi. Seki yang ada berapa ini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ada 8. Lalu membuat menjadi 8 ini. Kita bisa menggunakan perintah. Yaitu. Perintah array ya. Array itu ada disini perintahnya. Di modify ini. Diklik. Pilih yang. Tulisannya array. Ini ya array. Array ini. Array juga ada 2. Ada 3 macam disini. Ada yang rectangle. Dapat ada polar. Kita pilih yang polar. Karena benar-benar adalah melingkar. Klik polar. Terus disini pertanyaan adalah select object. Pilih object ini. Yang mau diputat. Ini ya. Di block aja bisa. Jadi ini yang kena ya. Artinya nanti yang berputar adalah ini. Terus setelah itu enter. Nah disini ada pilihan base point. Pilih pusatnya dulu. Ini pusatnya. Setelah pusatnya udah dapet. Pilih expression. E ya. Ketik E disini. E. Enter. Kita mau tadi berapa jumlahnya. 8. 8. Enter. Terus sudutnya 360. Di enter aja. Nah itu gambarnya udah jadi. Jadi gambarnya adalah. Berupa lingkaran. Berupa baling-baling. Dengan sisi ada. 8. Ini dibuang aja udah gak kepake ya. Atau disingkirin. Kalau misalnya mau ini. Taruh di pinggirnya ya. Oke ya. Jadi itu yang bisa saya rampaikan untuk tutorial yang membuat baling-baling. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.